IMPACT KIDS Terima kasih Tuhan yang sudah membangunkan kami pagi-pagi Terima kasih untuk udara yang segar, untuk matahari yang bersinar Untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari Sebentar kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini Sebelumnya kami mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu melalui acara IMPACT KIDS Tuhan yang pimpin dan tolong kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Anak-anak sudah siap alkitabnya? Yuk kita buka dari kitab Masmur 69 ayat yang ke-13 Masmur 69 ayat yang ke-13 Kita baca sama-sama ya Tetapi aku, aku berdoa kepadamu ya Tuhan Pada waktu engkau berkenan ya Allah Demi kasih setiamu yang besar Jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia Nah anak-anak, aku disini siapa ya? Aku disini adalah Raja Daud Pada waktu itu Raja Daud berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan memberikan jawaban dan pertolongan kepada Raja Daud Pada saat itu Raja Daud sedang merasa sedih, tertekan, akan masalah-masalah yang dihadapinya Anak-anak pernah merasa sedih dan sangat tertekan pada saat anak-anak menghadapi banyak masalah Pernah, ibu pernah mengalaminya Rasanya sangat tidak nyaman ya anak-anak Pada saat kita tidak tahu apa yang harus dilakukan Kita merasa sedih, kita merasa kecewa Dan kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita Nah Raja Daud pun seperti itu Raja Daud merasa lesu, merasa lemah ya Karena pada saat itu banyak musuh-musuh Raja Daud yang hendak membunuh Raja Daud Raja Daud sudah berdoa dan berpuasa Tetapi dia merasa semua persoalan yang dihadapinya belum hilang Nah anak-anak, apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi situasi seperti Raja Daud? Kita harus memohon kepada Tuhan Supaya Tuhan menjawab dan menolong kita Tetapi anak-anak, kadang-kadang Tuhan ingin supaya kita bersabar Pada saat kita mendengarkan suara Tuhan Tuhan ingin bahwa kita tetap tenang Dan tetap percaya kepada Tuhan Nah Tuhan tahu segala situasi dan kelemahan kita Dan Tuhan akan memakai segala situasi untuk memuliakan Tuhan Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan Kita akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan Tetapi anak-anak, kadang-kadang kita manusia tidak bisa bersabar ya Kita ingin, pengennya cepat-cepat terus ya Kita ingin Tuhan cepat menjawab kita Kita ingin Tuhan cepat menyelesaikan persoalan kita Tetapi anak-anak, kita belajar Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan lah Yang menjawab semua masalah dan persoalan kita Asal kita tetap berseru kepada Tuhan Maka dia akan menolong kita Dalam setiap masalah hidup kita Jadi anak-anak, pada saat kita bersabar Menunggu jawaban daripada Tuhan Kita sedang belajar percaya Kita belajar percaya bahwa Tuhan Kan selalu membantu dan menjawab persoalan kita Oleh karena itu, dari masmur yang 69 ini Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu Tepat pada waktunya Waktunya adalah waktu Tuhan Bukan waktu kita Karena Allah punya waktu sendiri Bagi kita, dia tahu apa yang terbaik Dia tidak pernah terlambat untuk menolong Dan menjawab doa-doa kalian Jadi anak-anak, ingat ya Pada saat kita merasa doa kita belum dijawab Pada saat kita merasa Tuhan belum mendengar doa kita Kita harus tetap percaya Kita harus tetap bersabar Menunggu waktu yang tepat yang diberikan oleh Tuhan Oke anak-anak, sampai disini dulu Impact Kids pada hari ini Anak-anak harus tetap setia ya Dan tidak goyah Bahwa penantian kita ini tidak akan sia-sia Karena Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kami Pada hari ini Supaya kami tetap percaya dan bersabar Menunggu waktu Tuhan Ampuni kami Tuhan Seringkali kami ingin cepat-cepat Ingin terburu-buru Padahal waktu kami bukanlah waktu Tuhan Tolong kami pada saat kami menunggu jawaban dari Tuhan Kami boleh tetap percaya Dan kami boleh tetap bersabar Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Pimpin kedua orang tua kami Adik kakak kami Dan semuanya Supaya terus dalam lindungan Dan kami boleh diberikan kesehatan daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai disini dulu anak-anak Sampai besok ya Bye-bye